Halo guys, halo semua, balik lagi di channel Braille Rig BR Di video kali ini kita main boot simulator Indonesia lagi coy Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini Jangan lupa subscribe dulu ya Klik juga icon loncengnya, biar kalian bisa dapat notifikasi Kalau saya upload video baru lagi Jangan lupa juga follow instagram saya Jadi buat kalian yang belum follow saya di instagram Kalian bisa langsung follow saya juga guys Di video kali ini kita bakal mereview mod baru dari KGM Creation Sebenarnya ini modnya sudah rilis sekitar 1 minggu ya Mungkin udah hampir 2 minggu Tapi saya sekarang baru review sekarang Karena memang yang pakai mod ini gak banyak ya Gak tau juga kenapa saya lihat viewsnya KGM Creation itu gak terlalu banyak yang nonton Padahal kalau dilihat dari tampilan luarnya ini Ini sih bakal jadi mod yang cakep banget Makanya pada video kali ini kita bakal review sama-sama Seberapa cakep sih modnya ini ya Ini adalah mod Sabudera Nusantara dari KGM Creation Jadi kalau saya gak salah ini truknya Sam Teddy ya Kalau saya gak salah coy Tapi kalau salah kalian bisa kasih tau saya di kolom komentar Apakah saya salah atau sudah benar Oke kita lihat dulu bagian-bagian luarnya ya Untuk bagian-bagian sampingnya disini Ini ada tangganya ya Untuk naik ke bugnya Ini di bagian belakangnya juga Samping bagian belakang juga ada tangganya Untuk velgnya disini kalian bisa lihat guys Kayak gini velgnya Sudah full body kit juga pastinya sudah mboi separa ya Dan di bagian atas-atapnya ada topi untuk truknya juga Bahkan sampai di bagian pinggiran-pinggiran kepala truknya Itu ada dipasangin body kit samping juga ya guys Dan disini saya pakai yang terpal segitiga Saya gak tau sih apakah ada varian lain atau tidak Kayaknya sih memang hanya ini aja sih yang ada Saya juga gak tau apakah ini bisa di kostum delivery atau gimana Ya kalian bisa langsung cobain aja sendiri Jadi kita bakal lihat dulu bagian depannya guys Ini pakai bemper apa nih guys Saya gak terlalu hafal ya Soal bemper-bemper kayak gini Ini bemper apa nih guys Avanteka atau apa Kasih tau saya di kolom komentar ya guys Ini pakai bemper apa Biar saya tau juga guys ya Soalnya sudah berapa kali saya Mereview mode dan saya gak tau bempernya bemper apa guys Aduh Ini bagian samping kirinya nih Kayak gini Sama aja sih ya sama bagian samping kanannya tadi Kita coba beralih ke bagian belakang Nah ini bagian belakangnya juga sudah full body kit guys ya Oke lah mantap mantap Sekarang kita bakal masuk ke bagian interiornya dulu Untuk bagian interior dia disini berwarna ungu Mungkin bisa di kostum deliverynya Kalian bisa cobain aja apakah bisa atau enggak ya Dan di bagian talamnya sini Di bagian spion kabin itu ada tulisan KGM creation Jadi spionnya gak aktif Tapi ditulisin KGM creation Sedangkan untuk spion bagian luar Itu juga sudah aktif ya guys Dan untuk indikatornya sendiri Disini indikatornya juga sudah aktif Untuk indikator lampu RPMnya kok gak aktif ya Atau gimana nih Apakah ini indikator RPMnya aktif atau enggak Kayaknya enggak ya Kalau dilihat-lihat Ya guys Kayaknya untuk speedometer dan RPMnya gak aktif Jadi itulah kekurangan dari mode ini Tapi untuk secara tampilan sih Bagus ya guys Ini no burik-burik klub ini Nah bagus banget guys Untuk secara tampilannya ya Nah disini kita sudah coba nyalain lampu hazardnya juga Ini dia tampilan belakang dari lampu hazardnya Sedangkan tampilan depannya kayak gini guys Ini gak terlalu kelihatan Soalnya cahayanya dari depan truknya ya Jadi cahaya lampunya gak terlalu kelihatan coy Tapi untuk bagian belakang kalian bisa lihat Dia seperti ini Untuk lampu utama juga sudah aktif Dan kalau lampu utama dinyalain Itu bagian pinggiran-pinggirannya itu Kisi-kisi dari bug trucknya itu Itu bakal nyala juga guys Kayak ada strip-strip lampunya gitu ya Jadi udah mantep banget lah pokoknya Itu dia untuk lampu utama dan lampu hazard Kalau lampu hazard sudah aktif Harusnya lampu screennya juga sudah aktif guys ya Oke lah itu dia untuk perlampuannya Untuk wipernya disini Oke disini dia gak aktifin wiper Tapi malah ini guys Ada fitur Apa namanya Ada fitur strobo ngalir ya Nah Ada fitur strobonya guys Kita coba lihat Apakah cakep Waduh cakep banget sih ya Kalau menurut saya gimana menurut kalian guys Apakah cakep atau enggak Kalian bisa komen aja Di kolom komentar ya Kasih pendapat kalian di kolom komentar guys Jadi fiturnya disini dia gak nyalain Wiper tapi dia nyalain strobonya Jadi waduh cakep sih ya Sebenarnya cakep banget Dan kalau diperhatikan dari luar Itu kursinya itu loh Kursinya juga sudah cakep banget guys Pokoknya mantep banget sih sebenarnya Modnya gak tau kenapa Viewnya dikit ya Dan yang pakai juga Kayaknya gak terlalu banyak Yang pakai mod ini Padahal modnya cakep loh guys ya Cukup lengkap fiturnya Walaupun tadi Untuk indikatornya ada yang gak aktif Itu pun saya belum tau ini Apakah benar-benar gak aktif Atau gimana Nanti kita bakal lihat sama-sama ya Sekarang kita lihat Untuk anim pintunya Untuk anim pintunya Dia disini membuka Pintu kiri dari truknya Dan juga bagian belakang nih Ya kalau bag sih Bagian belakang ya Jadi bagian belakangnya Dibuka kayak gini Dan pintu juga Sebelah kiri dibuka Untuk anim pintu itu coy Sedangkan untuk anim kostum nomor 1 Kepalanya bisa Ngangkat kayak gini nih ya Nah Kayak gini guys Untuk tampilan Anim kostum nomor 1 Anim kostum nomor 2 Terpalanya bisa hilang Sedangkan anim kostum nomor 3 Bampernya bisa dinaikin guys Mantap 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 Jadi biar gak gasruk mungkin ya Makanya bampernya dinaikin Tapi ya Sebenarnya Cuma dari tampilan aja sih Kayak gitu ya Tapi Sebenarnya mah Gak seruk ya Gak seruk aja ya Kalau dibusit Cuma tampilan aja guys Tapi gak apa-apa lah ya Keren Oke kita Gak usah pakai terpal ya Pakai muatan kosong aja Kayak gini Kita bakal langsung test drive Modenya ini guys Kita pakai kamera interior Nah kita bakal Langsung gas ini Kita belok ke kiri ya Ini kita lagi dimana sih Di temple ternyata Temple rutenya Kalau saya gak salah Yogyakarta Semarang ya Kalau saya gak salah Kalau salah kalian bisa Koreksi di kolom komentar aja Pokoknya kalau ada Salah di video saya Kalian bisa langsung Koreksi aja guys Yang pasti setahu saya Temple ini Kalau dibusit Dari Yogyakarta Ke Semarang Oke sekarang kita Lihat disini Speedometernya ini Untuk indikatornya Memang gak aktif Untuk oleng Kita coba oleng guys Mantap Waduh Empuk banget coy Empuk banget Untuk suspensinya kali ini Waduh Ada Truk juga di depan kita Kita harus berhati-hati Kali ini Jangan sampai Nabrak tiang listrik guys Suspensinya Mantap betul bos Kecepatannya juga Kecepatan tinggi Disini Sudah 148 Di transmisi nomor 4 Cukup kencang Bahkan sangat kencang Kali ini Kita coba oleng Di atas jembatan Kali ini Cukup berbahaya ya Oke Tantamu 180 Di transmisi nomor 5 guys Ada pick up Di depan kita Salip dari sisi Kiri Dari sisi kanan Aduh Kita coba nyalip Aduh Malah nabrak Truk tangki dong Waduh 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 Terbang Waduh Waduh Parah banget Tadi kayaknya ada Trafik yang masuk Kedalam tanah Terlalu empuk Serupanya Transmisinya Terlalu empuk Terlalu kencang juga Dan Malah harus nabrak Dan itu Nggak ada otak Malah kocak Oke kita coba Oleh-oleh lagi Disini masih normal Kecepatan 70 Normal Kita berke Transmisi Nomor 3 Kali ini Apakah bisa Tembus di 100 Yang pasti tadi Untuk kecepatannya Sempat tembus Di 180 Untuk transmisi Nomor 5 Kalau saya nggak salah Jadi pokoknya Untuk kecepatan sih Udah kencang banget ya Disini kita Coba lihat Waduh Olehnya bisa sampai Kayak gini Ini dong coy Woy Ini Awas aja Ini nabrak Ini guys Nabrak tokonya orang ya Kita coba Oke Kenapa malah Malah jadi kayak gini guys Oh mesinnya kita matiin Tadi ya Makanya Dia jadi patung guys Kita coba nyalain mesinnya Kali ini Kita pakai kamera Interior dulu Nyalain mesin Langsung Gaslah aja bos Unik juga ya Bug dari Busit ini Aduh Saya heran tadi guys Kenapa truknya bisa jadi patung Ternyata Kita bisa jadi patung Kalau kita lagi oleng Terus matiin mesin ya Nah kayak gini Oke Tadi Sepertinya Salah ya Salah Gimana sih tadi Kok bisa ya Nah kayak gini guys Ini kan Nah kita bisa Kayak gini Jadi patung guys ya Kita bisa keluar kah Kok nggak bisa keluar Ternyata ya Coba bisa keluar Itu bakal keren banget sih Bugnya Oke itu dia sedikit bug Yang juga kita alami Kali ini ya Dengan truk oleng Yang sangat mantul Suspensinya disini guys Kita coba lagi Aduh Enak banget loh Nah Enak banget Gampang banget Buat oleng ya Wuih Walaupun gampang oleng Ini tetap stabil ya Nggak ngedrift Kalau oleng Terus ngedrift Itu yang saya Agak kurang suka guys Nah ini kita sudah Nggak oleng-olengin Tapi dia tetap oleng loh Waduh Parah banget ya Benar-benar Sangat empuk Boss Oke ada truk lagi Di depan Kita coba salip Kali ini dari sisi kanan Apakah bisa Tidak bisa Ada Mobil juga Di depan ya Disalip oleh truk Berwarna biru Kali ini Kita coba Nyelip dari Tengah-tengahnya Waduh Malanya yang gold Oke guys Jadi buat kalian Yang mau download Modenya ini Kalian bisa langsung Download lewat link Yang sudah saya siapkan Di deskripsi video ini Tinggal download aja Nanti kalian bakal Diarahkan ke channelnya KGM Crescent Untuk download Jangan lupa subscribe juga mereka Sampai disini dulu Untuk video kali ini See you next video